Besti, Inces dan Teteh mau ajak kalian buat cobain makanan sepanjang 1 meter yang isinya serba buntut mulai dari buntut bakar sampai sob buntut kira-kira bakalan seendul apa ya ini dia Besti buntut bakar 1 meter nah buntutnya yang sebelumnya udah dimarinasi kita culupin ke bumbu bakarnya dulu Besti kalau udah langsung landingin di atas bakaran sesekali diolesin lagi ya sama bumbu bakarnya biar rasanya makin endol uh lala buntutnya super glowing ya Besti kalau kayak gini sih siapa yang bisa nolak nggak cuma itu aja di menu buntut bakar 1 meter ini juga ada sob buntutnya langsung aja kita panasin dulu nih kuas sobnya kalau udah kita masukin buntutnya dan disusul sama kentang wortel daun bawang dan juga tomat lalu diaduk sampai rata kalau udah kita tinggal plating Besti eits gak cuma itu aja biar makin lengkap ditambahin juga sama tempe menuan dan juga bakuan jagung ya ampun Besti ini sih barbar banget gak sih kembang kaung di kelapa gading T dietes ya mbang kaung di kelapa gading cek wui 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 wawa waww Besti kita lagi ada di kembang kaung di kelapa gading kelapa gading tanti aja cek� jadi kembang kaung ini terkenal karena kenapa Besti dia punya buntut 1 meter Yeay, aduh ya Allah ini liat nih, jadi buntu satu meter itu dia punya menu-menu ya, ditaruh di atas papan satu meter ya ini ada buntut yang bakar, ini ada sop buntut, terus ada bakuan jagung, ada nasi, ada sambal-sambal dan juga kerupung Lihat dong ini sop buntutnya, mau dong Cez? Kita mau? Mau Guys ya, kita cobain original dulu buntutnya ya Ini buntutnya walaupun bcana loh, ini bener teat banget loh liat ya Mari guys, Bismillahirrahmanirrahim Gimana ga empuk Besti, buntutnya aja dimarinasi selama beberapa jam Ini juara, ini buntutnya bener-bener gurih ya Teng? Gurih, juga bumbunya lebih kemanis ya Aduh hikmat begini ma Cez, kudu di sangguan, harus pakai nasi Ini endol surendol, tak endol mengenak sayang Endol pisang Pakai nasi ya, minta nasinya Bersih begini ya Nah disini tuh mereka nasi, nasi pulen tuh Ih tempatnya tuh penyajiannya lucu banget ya Rapi, bersih, kuning Guys, ini pakai nasi ya Buntut bakarnya diduetin sama nasi, ini sih kombinasi yang sempurna Aku campurin sama si sambal ijo Sebenernya ini sambal ijo kayaknya buat so buntutnya juga digita Dia emak-emak pakai nasi tuh, liat Tepisan ilma, juara Yuk, mari makan Aduh Gusti, liat ngece sama Tete, gerogot buntut bakarnya, pasti jadi ikutan lapar kan? Tuh, liat ini ya sob Gak bisa ini Buntutnya, buah deh gede banget Cez Aku mau tambahin sambal Biar makin seger, kucuran jeruk ya Aduh, 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 ada mimpinnya Cez, mimpinnya, iya sekalian Uy, 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 sob buntutnya juga Rasanya gak kalah manjain lidah loh besti Dagingnya yang super empuk, bermandikan kuah sopnya yang gurih Bikin Cez dan Tete sampai gak bisa berhenti Kedua menu ini cocok banget besti Buat jadi rekomendasi makan siang, sore, ataupun malam kalian Tapi besti emang ya, kalau kalian kesini Kalian harus cobain semua olangan buntut disini Yang bakarnya itu kalau yang suka manis-manis Yang suka gurih-gurih, cobain yang si kuahnya Betul, betul Beduh, siarasana, eh, dan pokoknya man Cez mau ini, coba ini Ini namanya papan tongseng Mangkuk ada? Papan tongseng Tete sama Ances juga cobain menu perbuntutan lainnya Ini dia, tongseng buntut Ances dan Tete pesen yang porsi dobel ya besti Langsung aja kita oseng-oseng bawang merah, cabai, dan disusul sama buntutnya Nah, kalau udah harum kayak gini nih Saatnya landingin kuah tongsengnya yang kaya akan rempap Kalau biasanya kol dimasak secara bersamaan sama dagingnya Nah, disini kolnya langsung dipleting dan disiram sama tongsengnya besti Biar pada saat makan masih ada sensasi garinya gitu Sama seperti menu yang satu meter Tongseng disini juga disajikan bersama bakwan jagung, tempe mendoan, dan tambahan lainnya Tuh, liat, ini mereka tuh Uduh, liat, ini, ini, ini Itu aku, aku mau Ini lemaknya, please, lemaknya aku mau Mangga, mangga Uuuuh, uuuuh Kuahin, tete, kuahnya, iya Allah Kuahin Itu digorogot, guys Mari mainkan Tambahin cabai rawit So, kurudulkan, sayang Tambahin kol Sama bawang merah Sama bawang merah Sekarang kita aduk-aduk, besti Iya, kita aduk ya Kita campurin semuanya Aduh, Cez, ini masih panas banget ya Sekarang ngegolak, nasi ngegolak, besti Karena ini di bawah sini tuh ada api Jadi Kayak di garang, ya, tekan Iya Jadi biar terjaga terus Apa Kepanasnya tuh Diliat dong Ui, ui, ui Kuahnya seenak itu, besti Anjir sama teteh aja Suka banget, loh Ini definisnya Aduh Gusti Atang, teteh, ibu Ini anak banget Jujur Aku suka banget Sama si kuah tongsengnya ya Tanpa basa-basi Langsung aja Gerogot dagingnya, besti Buat kalian yang suka banget sama buntut Fiksi Harus cobain menu-menu olahan buntut di kembang kaum Disini dia kok tongsengnya dia agak manis, besti Terus dia ada aroma wangi Terus ini rempannya juara Dan buntutnya emang best Mereka besti ya Kenapa kacau Sekacau itu ini ancaman Endosredo Takenukan dulu gimana Apalagi tuh Aduh Aku suka banget ini Barusan makannya Ini besti yang bakar tadi ya Iya enak banget Cez Tapi Cez Kemarin Aku habis nganterin Tetangga aku Masuk rumah sakit Gara-gara serangan jantung Dan ternyata tuh Penyebabnya Karena kolesterol tinggi Dan tetangga aku tuh Kan suka banget ya Makan-makanan berlemah kayak kita gini Ih Tete Untung aja tau Kita selalu berutin minum minyak ikan Andalan kita Soalnya setahu aku ya teh Selain bisa terkena serangan jantung Kolesterol tinggi juga bisa menyebabkan Struk Wapet Haduh lu Serem banget tau Nah itu dia Cez Dengan kita rutin minum minyak ikan Dan rajin olahraja Bisa mencegah terkena kolesterol tinggi Makanya nih Aku selalu bawa Black Mors Omega Dairy Odorless Kemana-mana Kalau begitu kita sama teh Nih ya Aku juga selalu rutin konsumsi ini nih Black Mors Omega Dairy Odorless Karena mengandung Omega 3 Yang dapat menurunkan kadar lemak jahat Atau LDL Dan juga meningkatkan lemak baik Atau HDL teh Ditambah dosisnya udah 2 kali lebih tinggi Dari minyak ikan biasa Jadi cukup sekali minum dalam 1 hari Sudah gitu Nggak bau amis Jadi nyaman banget kalau diminum Terus yang biasanya dari minyak ikan Black Mors Omega Dairy Odorless ini ya teh Kalau ada yang susah minum kapsul Yang gede-gede kayak begini Kapsulnya tuh bisa digunting Nggak dimasukkan ke makanan Atau jus Tapi Nggak perlu khawatir bau amis Karena sudah odorless Dan Black Mors Fish Oil ini Ada sensasi lemon Dan juga vanilanya Jadi nggak akan bau amis Teteh Btw ya Cez Fans Menz Bikin Laper nih Masih bisa daftarkan Program Makan Happy Bebas Worry Dari Black Mors Bisa nggak? Masih bisa dong teh Nah jadi buat besi-besi di rumah Yang belum daftar Buruan dong Sekarang ikutan Caranya gampang banget Kalian tinggal beli produk Black Mors Omega Dairy Odorless Di Apoti Kimia Verma terdekat Dan scan QR yang ada Dikasih Kimia Verma Putar roda keberuntungan digitalnya Dan dapatkan hadiannya Untuk yang lebih lanjutnya Kalian bisa langsung scan QR-nya ya Jangan lupa ikutan besti Biar bisa shooting bareng Bikin Laper sama aku dan Nces Yaudah ya Cez Sekarang kita minum minyak ikan Omega Dairy Odorless Dari Black Mors Supaya bisa tetap makan happy Bebas worry dong Yuk Black Mors Bantu memelihara kesehatan harian Oke besti Langsung Langsung aja kita mau rating Untuk Kembang Kaung yang ada di Kelapa Gading Dari 1 sampai 10 Berapa kira-kira besti ya Langsung aja Ratingnya ada Jenjen 10 Tandanya bikin lapor Approve Enak bos Terima kasih telah menonton